Kembali seputar New Siang Pemirsa, sehari jelang pemberlakuan wajib tes usap lalu lintas penerbangan di Bandara Ngurah Rai, Bali tetap meningkat. Sejumlah maskapai justru beramai-ramai mengajukan tambahan penerbangan atau extra flight menuju Bali. Sehari jelang pemberlakuan wajib menyertakan swab negatif, Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali tetap dipadati wisatawan. Sejak kemarin hingga hari ini, 13 ribu wisatawan tiba dan meninggalkan Pulau Bali. Kedatangan dan keberangkatan domestik masih didominasi kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Bandung. Meski syarat perjalanan udara menuju Bali diperketat, sejumlah maskapai justru beramai-ramai mengajukan tambahan penerbangan menuju Bali. Higa saat ini sudah ada pengajuan 434 extra flight yang didominasi ruta dan pasar menuju Jakarta dan Surabaya, maupun sebaliknya. Kalau untuk dampak pastinya apakah akan berkurang prediksi, kita belum membuat prediksi setelah keluarnya surat edaran gubernur. Sesuai surat edaran gubernur Bali, mulai 18 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021, pelaku perjalanan dalam negeri yang hendak memasuki wilayah Bali, nantinya wajib menunjukkan surat keterangan negatif uji swab berbasis PCR. Jalan penumpang melalui jalur udara juga wajib mengisi aplikasi EHAK Indonesia. Dari Badung-Bali, Bagus Alit, OINews melaporkan.